Sobat peternak yang baik hati, kami baru selesai menyuntik babi-babi ini. Babi yang ada ini sekarang berusia 1,5 bulan. Masih kategoris sebagai babi starter, kecuali yang warna hitam itu berusia 2 bulan. Dan brode starter sudah berakhir. Kami melakukan penyuntikan rutin kepada babi-babi yang ada ini untuk menjaga ketahanan fisik mereka. Sekaligus ya tentu berharap mereka cepat tumbuh, cepat besar, cepat gemuk, nanti ya cepat birahi. Sebagian dari babi-babi yang ada ini sudah dijual. Kami timbang beratnya paling rendah, 9 kg. Yang hitam ini beratnya sudah mencapai 14 kg. Sedangkan yang berwarna belang berat 12 kg. Yang putih satunya 10 kg, satunya 9 kg. Sobat peternak, kami menyuntik babi ini tanpa bantuan dari siapapun dilakukan secara sendiri. Seperti ini prosesnya. Kita menangkap babi, kemudian kita menjepit. Kalau babinya terlalu besar seperti yang warna hitam ini, menjepit bagian kepalanya, bagian lehernya maksudnya, dengan menggunakan kedua kaki. Lalu ya secara perlahan-lahan, kita meraba paha belakang yang ototnya tebal untuk memasukkan jarum. Setelah jarum kita masukkan, pastikan tembus masuk semua jarumnya. Lalu kita tekan tombol daripada spoid, obat dimasukkan. Kemudian jarum atau spoid kita keluarkan dan langsung ditendes. Agar nanti seluruh obat yang mungkin masih berkumpul di sekitar tempat penyuntikan, sudah bisa langsung menyebar ke seluruh bagian tubuh daripada ternak babi. Ya, sobat peternak. Penyuntikan satu persatu. Penyuntikan seperti ini, kami lakukan minimal seminggu sekali. Perawatan rutin. Kalau babi dalam kondisi sakit sudah lain lagi. Mungkin ya, sobat peternak kita semua bertanya, obat apa yang kami gunakan untuk merawat babi starter yang ada ini? Dosisnya berapa banyak? Ya, ini obatnya. Pasti kita tahu semua obat ini. Vitamin B kompleks. Spoid yang kami gunakan ini, kapasitasnya 6 cc. Jadi dosisnya, ya 6 cc. Full, full spoid. Proses pengambilan cairan obat dari botolnya, ya seperti ini. Perlahan-lahan dan pastikan, sobat peternak, ketika kita mengambil cairan dari botol vitamin ini, bagian atas daripada spoid, tidak boleh ada celah, tidak boleh ada udara. Harus full. Full diisi dengan cairan. Kalau ada celah, ada udara, ya dikhawatirkan nanti. Bisa berbahaya bagi ternak babi yang kita suntik. Pada saat kita tarik obat, ternyata masih ada ruangan kosong di bagian atasnya, ya. Kita harus tekan kembali cairannya, agar nanti ya, ruangan kosong bisa terisi semua. Selalu hati-hati. Tidak boleh ada ruangan kosong di bagian atas. Daripada spoid yang kita gunakan. Mudah-mudahan, sobat peternak, informasi ini sudah bisa memberikan gambaran bagi kita semua bagaimana cara menyuntik, merawat babi anak starter dengan baik, sehingga nanti ya, pertumbuhannya lebih cepat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.